di depan kita ini ada lever untuk mengaktifkan wiper windscreen seperti ini untuk mengaktifkan windscreen wiper perlu diperhatikan adalah kunci kontak harus posisi on seperti ini minimal kunci kontak posisi on display nyala maka kita bisa mengaktifkan windscreen wiper seperti ini seperti yang kita inginkan posisi-posisi untuk mengaktifkan wiper windscreen untuk posisi yang pertama kita dorong ke atas seperti ini ini adalah namanya intermittent vibing jadi dia bekerja secara interval waktu dan simbol yang di atas ini ini adalah time untuk interval saat posisi nomor satu yang ini ini adalah waktu intervalnya jika semakin rendah maka waktu tenggangnya akan semakin lama untuk bergerak wiper blade tersebut sedangkan jika kita ingin mempercepat atau timelapse nya kita percepat untuk intermittent vibing kita naikkan ke tinggi dan ini hanya ini hanya untuk bekerja saat di posisi intermittent vibing seperti ini ini posisi satu kita kembalikan lagi ke posisi nol kemudian untuk posisi seperti ini ini posisi dua jadi dia akan ada kembali return spring di level ini seperti ini ini adalah posisi yang kedua dan dia hanya aktif saat kita mainkan satu kali begini jadi aktifnya hanya satu kali sedangkan untuk yang ketiga posisi ini adalah posisi windscreen wiper dengan normal speed dan untuk yang keempat ini adalah windscreen wiper dengan high speed dengan kecepatan yang tinggi maka pergerakan dari wiper blade akan dipercepat ini adalah posisi nol sedangkan untuk mengaktifkan wiper pump atau washer pump kita tarik lever ini seperti ini maka air akan keluar ikut informasi saya mengenai windscreen wiper selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati